Ter-631 teman lama bertemu. Siapa kamu? Ekspresi suci Yin yang menjadi gelap. Ini adalah kematian sekte Yin Yang, dan dia sangat membencinya. Di samping, para orang suci dan orang suci juga melihat dengan ekspresi tidak bersahabat saat mereka menatap Ye Fan. Kamu hanya orang yang lewat. Apakah Anda ingin menghancurkan sekte saya? Ye Fan tersenyum. Aku bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa kamu membela orang-orang itu. Kamu meremehkan kami. Sungguh sombong, kata suci Yin yang dengan dingin. Dia menarik Wang Teng dan yang lainnya, ingin bersatu melawan musuh bersama. Di samping, mata Ji Ziyue berkedip saat dia menatap Ye Fan dengan curiga. Dia mengerutkan hidungnya sedikit saat dia mengamati setiap gerakannya. Dua tahun telah berlalu, tapi dia tidak banyak berubah. Dia masih sama seperti sebelumnya. Matanya sebesar batu permata hitam, dan sangat hidup. Gulu matanya sangat panjang, dan dia memiliki sepasang lesung pipi di wajahnya. Dia tampak nakal dan imut. Di sisi lain, rambut hitam Ji Hao Iwe tergerai di bahunya. Alisnya lurus, dan matanya yang seperti harimau penuh dengan semangat. Aura God Kingnya bahkan lebih tebal, dan dia menggunakan harta rahasia untuk menyembunyikan kultifasinya. Yang paling mengejutkan Ye Fan adalah Pang Bo, yang telah mencapai transformasi ke delapan transformasi naga seperti dia. Ye Fan tidak tahu bagaimana Pang Bo berkultifasi. Dia sama sekali tidak lebih lambat dari Ye Fan. Pang Bo secara alami kekar, satu atau dua kepala lebih tinggi dari Ye Fan. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan lengannya setebal kaki orang lain. Dia kuat dan kuat. Bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat? Apakah kamu sudah gila? Ye Fan tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengirim pesan. Ye Zi, ini kamu. Pang Bo sangat gembira saat dia menjawab secara diam-diam. Sekarang, Ye Fan tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun. Dia lembut dan bersemangat, seperti makhluk abadi dari dunia lain. Dia telah menghonsumsi obat suci, jadi dia selalu terlihat seperti remaja. Untungnya, dia tidak lagi berusia 15 atau 16 tahun seperti sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya sedikit lebih tua. Pengaruh obat suci terlihat jelas. Ye Fan memasuki kotakin dan secara alami menyembunyikan penampilan aslinya. Dia tidak ingin ada masalah yang terjadi. Dia diam-diam mengirim pesan. Bagaimana kamu bisa membaik begitu cepat? Pang Bo sangat gembira, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dia tidak menunjukkannya saat dia diam-diam melolong. Demi kultifasi, saya akan habis-habisan. Saya telah memakan sepotong besar papan peti mati selama dua tahun terakhir ini. Dia menyambar setengah dari peti mati kaisar surgawi abadi dan membawanya keluar. Pada akhirnya, dia memberikan sisanya kepada Pang Bo, karena dia memiliki benih bodi dan tidak perlu menggunakannya. Pang Bo telah memberikan sepotong kepada Li Hei Sui. Ada pun sisanya, selain bermeditasi, dia telah menelan sepotong dan memurnikannya sepenuhnya dalam dua tahun terakhir. Kamu benar-benar sesuatu. Yevan hanya bisa mengatakan itu. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak khawatir, karena itu pasti harta karun yang bisa dimakan. Sebelum era arkaan, kaisar surgawi abadi disembak oleh semua ras sebagai eksistensi yang melampaui roh ilahi. Dia adalah yang terbaik di dunia. Dia menebang pohon pencerahan dan menyempurnakannya menjadi peti mati. Semua ini adalah kemewahan dari roh ilahi. Sejak zaman kuno, dia adalah satu-satunya yang melakukan ini. Apa itu pohon kuno pencerahan? Ini adalah pohon abadi, akar spiritual paling langka di dunia. Bahkan daun yang dihasilkannya dapat digunakan untuk memahami dao. Ada jejak dao yang besar pada mereka, apalagi batang utamanya. Keparat, aku telah menderita pembalasan. Aku memakan sepotong peti mati dan menderita beberapa sambaran petir selama dua tahun terakhir ini. Pangbo sangat marah. Yevan hampir tidak bisa berkata-kata. Saudaranya ini terlalu ganas, memakan kesengsaraan surgawi. Ini sudah cukup untuk membuktikan keajaiban pohon kuno pencerahan. Ada banyak fragment dao yang hebat di dalamnya. Tidak apa-apa selama kultivasi Anda bisa maju. Benar, itulah yang saya pikirkan juga. Aku bahkan meninggalkan sepotong besar untukmu. Jika saatnya tiba, kita bisa memakannya bersama. Pangbo tertawa. Lupakan saja, aku tidak membutuhkannya. Kau, makanlah sisanya juga. Yevan ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Terakhir kali, saya dimarahi oleh orang tua buta itu. Dia memarahi saya karena menyianyiakan sumber daya alam, mengatakan bagaimana pohon abadi ini bisa dimakan. Jika diwariskan, bisa menumbuhkan sekte yang besar, kata Pangbo. Orang tua buta itu membawa guci iblis pemakan surga dan pergi ke kediaman cendikiawan unik beberapa kali untuk mendukung bandit kecil itu. Inilah sebabnya mengapa Wang Chong dan yang lainnya takut dan tidak berani bergerak. Kenapa kamu linglung? Apa kamu takut kehilangan akal sehatmu? Seseorang di sampingnya mengejek. Yevan sudah lama tidak menjawab, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saya tidak ingin mempersulit Anda. Saya datang untuk memberi hormat dan meminta maaf, dan saya tidak akan berdebat dengan Anda, kata Wang Chong. Kamu terlalu sombong. Apakah Anda tahu siapa orang-orang ini? Apakah Anda tidak menghormati siapapun di sini? Orang suci yin yang mengipasi api, berharap Wang Chong dan yang lainnya akan menyerang bersama. Sekte yin yang benar-benar tidak belajar dari kesalahan mereka. Mereka selalu memilih orang suci. Bukankah mereka bahan tertawaan? Apakah mereka ingin memilih orang suci keempat? Yevan berkata dengan santai. Kamu. Pantas mati. Wajah orang suci yin yang menjadi gelap. Orang suci itu tidak akan berumur panjang. Dia tidak bisa bersembunyi seperti kura-kura selama sisa hidupnya. Terlalu merepotkan untuk berubah. Saya pikir sekte yin yang tidak membutuhkan orang suci, kata Yevan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan tangan yang besar. Semua orang terkejut. Dia sepertinya telah memasuki kondisi yang tak terhentikan, membuatnya sulit untuk dilawan. Kecepatannya terlalu cepat. Telapak tangan sebening kristal jatuh seperti batu giyok. Orang suci yin yang tidak punya tempat untuk bersembunyi dan mengangkat tangannya untuk menyambut serangan itu. Di udara, telapak tangan dan jari sejernih kristal itu mengalir dengan pola dao. Ada rune yang berkedip. Itu adalah kekuatan dao. Dengan suara lembut, tangan orang suci itu patah inci demi inci seperti terbuat dari kertas. Kemudian, dia pingsan. Dia tidak berdaya untuk menahan tangan besar di udara. Puff. Orang suci yin yang bahkan tidak sempat berteriak. Telapak tangan itu mendarat di kepalanya dan meremukkannya menjadi pasta daging. Bahkan tulang-tulangnya pun meleleh. Dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Orang-orang di sekitar mundur dengan cepat. Mereka berkeringat dingin. Itu adalah orang suci dari sekte yin yang. Dia dibunuh dengan satu tamparan. Sangat mengejutkan. Adegan itu berisik. Li Hei Sui dan yang lainnya secara alami bahagia, tetapi pihak lain merasa tidak nyaman. Bahkan Wang Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur karena ketakutan. Setelah keributan itu, semua orang tahu bahwa sekte yin yang menjadi gila. Hanya dalam beberapa tahun, tiga orang suci telah meninggal. Ini terlalu memalukan. Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di middle ground. Yee, kamu terlalu tidak baik. Pemimpin lama sekte yin yang akan segera mati. Dia tidak mati, tapi dia akan mati karena kamu, kata Pangbo sambil tertawa kecil. Mereka selalu ingin mencari masalah dengan saya. Mereka ingin segera menyingkirkan saya. Saya tidak punya pilihan selain memastikan mereka tidak berani memilih orang suci lagi di masa depan. Yee Fan tersenyum. Wang Teng secara pribadi telah menekan monster kecil itu di masa lalu. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, dia masih sangat sombong, tapi dia jauh lebih kuat dari dua tahun yang lalu. Dia tidak berani menjadi keras kepala. Ada banyak pembudidaya di kota Kin. Mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka seorang pemuda akan memaksa lebih dari selusin talenta dari lima wilayah untuk mundur. Tak satu pun dari mereka berani menyerang. Jangan memaksaku terlalu jauh. Wang Chong mengatupkan giginya. Yee Fan tidak bergeming. Dia mendorong dengan telapak tangannya. Seperti angin kencang yang menyapu daun-daun yang berguguran, selusin orang itu semuanya memuntahkan darah dan terlempar. Hanya Wang Chong yang tidak terluka. Dia dihalangi oleh dua makhluk kuno yang kuat. Yang satu tampak terbuat dari emas dan tingginya 3 meter. Yang satunya lagi sepertinya terbuat dari perak dan sangat kuat. Pada akhirnya, pertempuran tidak berlanjut. Sebuah kereta emas terbang melintasi langit. Wang Teng bergegas ke kedalaman pegunungan Kin seperti seorang kaisar surgawi. Guru menerima laporan rahasia. Ada petunjuk penting. Ayo pergi. Kedua makhluk purba itu membawa Wang Chong pergi jauh. Jangan bilang Wang Teng tahu tentang tempat yang kita temukan. Pang Bo berseru. Eh ya ya, ayo cepat pergi. Kita tidak bisa membiarkan seseorang mendahului kita. Lagi pula, barang yang kita butuhkan sudah hampir siap. Ayo cepat kembali. Ji Ziyue berteriak. Apa yang kalian temukan? Ye Fan terkejut. Saya melihat tanda seorang biksu dan tanda yang ditinggalkan oleh seorang pria yang mengendarai banteng. Itu mengarah ke sebuah danau yang hampir mengering. Kata Pang Bo. Apa? Ye Fan berseru. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya ke Li Hei Sui dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut sampai hampir berteriak. Mereka sangat antusias saat teman lama bertemu. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan kota Qin dan pergi jauh ke pegunungan Qin. Mereka bergegas ke tempat misterius yang ditemukan Ji Hao Iwe, Pang Bo, dan Li Hei Sui. Harus dikatakan bahwa indera spiritual Ji Ziyue terlalu tajam. Setelah melakukan perjalanan kurang dari 15 menit, dia mengerutkan hidungnya dan menggertakkan giginya. Dia meraih Ye Fan dan berkata, Itu kamu. Kenapa kamu menyembunyikannya? Apakah kamu pikir kita orang luar? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Ye Fan mengungkapkan penampilan aslinya dan mencubit hidungnya. Dia tersenyum. Aku takut dipukuli oleh orang dewasa Anda. Kamu berani mencubitku. Ji Ziyue menggertakkan giginya dan mengedipkan mata hitamnya yang besar saat dia meraih telinga Ye Fan. Lepaskan. Ye Fan mencubit hidungnya. Adikmu menarik telingaku. Aku tidak menyakitinya. Cepat lepaskan dia. Ye Fan berbicara lebih dulu. Lepaskan tanganmu dari hidung adikku. Ji Hao Iwe berkata dengan ekspresi gelap. Ji Hao Iwe, aku menyelamatkan hidupmu. Bersikaplah sopan kepada dermawanmu. Ye Fan bergumam. Itu dua hal yang berbeda. Ji Hao Iwe biasanya sangat bijaksana, tetapi pada saat ini, pembulu darah didahinya menyembul. Mata besar Ji Ziyue melengkung menjadi bulan sabit saat dia tertawa tanpa henti. Dia menarik telinga Ye Fan beberapa kali dan melayang pergi dengan gesit. Pang Bo, Li Hei Sui, dan yang lainnya juga tertawa, menyimpan niat jahat. Hanya Ji Hao Iwe dan Ye Fan yang saling memelototi. Tidak lama kemudian, mereka melintasi kehampaan dan memasuki kedalaman pegunungan Kinling. Mereka tiba di sebuah hutan batu di mana terdapat sebuah danau yang mengering. Di sebuah batu besar, mereka melihat tanda seorang biksu, dan di sisi lain, mereka melihat tanda seorang pria tua yang mengendarai lembu hijau. Jika tidak ada kecelakaan, ini pasti Sakyamuni, dan yang menunggangi lembu hijau adalah Laozi. Ki Ungu datang dari timur, bahkan dinding batu memiliki Ki Ungu. Ye Fan terharu. Ini, Pang Bo terkejut. Hanya dia dan Ye Fan yang tahu arti penting dari kedua nama ini. Orang kuno dari 2.500 tahun yang lalu sebenarnya telah muncul di sisi kosmos ini. Kemana mereka pergi di sepanjang jalan kuno kosmos? Laozi meninggalkan Hangu Pas dan menghilang dari Tiongkok sejak zaman kuno. Siapa sangka dia akan lewat di sini? Pang Bo merasa tidak percaya. Jalan menuju barat, Laozi benar-benar terlalu jauh. Mungkinkah ini kolam transformasi abadi? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. N. Chapter 632 Jalan Kuno Langit Berbintang Tanpa Batas Hutan batu itu sangat besar dan bebatuannya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Beberapa tampak seperti banteng yang berjongkok, beberapa seperti harimau hijau, dan beberapa seperti burung finiks yang melingkar. Di depannya, ada sebuah kolam. Awalnya adalah sebuah danau, tetapi hampir mengering. Mungkinkah itu kolam surgawi? Ye Fan tidak yakin. Sepertinya tidak mungkin. Bagaimana mungkin kolam surgawi mengering? Jejak Sakyamuni sangat jelas. Wajahnya penuh kebajikan dan bermartabat. Dia memiliki pembawaan seorang bijak yang bijaksana dan memiliki aura seseorang yang dikasihani. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang dihormati, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Pengkhianat itu mungkin terkait dengannya. Ada yang bilang dia adalah cangkang iblis dari Buddha. Dia teringat kata-kata dari biarawati berjubah putih. Sakyamuni memiliki identitas yang luar biasa di dunia ini. Alasannya sangat rumit dan dia masih belum bisa memahaminya. Di bumi, jika seseorang berbicara tentang agama Buddha, mereka harus menyebutkan Sakyamuni. Namun, di dunia ini, itu terlalu ironis. Pendiri ini telah menjadi pengkhianat dan bahkan menjadi iblis yang menentang. Seorang sesepuh dari keluarga Ji melihat salah satu dari sepuluh murid Sakyamuni seribu tahun yang lalu. Saat itu, Buddha tersebut baru saja kembali dari luar negeri. Ji Ziyue bergumam pelan. Di luar lima wilayah itu ada lautan yang tak berujung. Bahkan ada pulau-pulau yang tersebar di mana-mana. Ada yang mengatakan bahwa ada pulau-pulau suci di lautan luas dengan para ahli tertinggi yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan ada kaisar-kaisar kuno yang belum pernah terdengar sebelumnya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa di lautan yang bahkan lebih luas dari lima wilayah tersebut, mungkin ada pulau-pulau surgawi yang melahirkan para dewa. Alasan utamanya adalah karena samudera itu terlalu luas. Bahkan lebih luas dari kelima wilayah tersebut. Tidak ada yang bisa menyeberangi samudera sampai ke ujungnya. Orang-orang dipenuhi dengan rasa hormat untuk itu. Salah satu dari sepuluh murid Sakyamuni, dia menyeberangi samudera dan kembali. Hati Yevan tergerak. Dia memikirkan kata-kataan Miao Yi. Bukankah dia mengatakan hal yang sama ketika dia memberinya kitab suci nirwana? Bagaimana kultifasi orang itu? Pang Bo bertanya. Tak terduga. Pada saat itu, seorang sesepu agung menghadapnya dan tidak bisa melihatnya sama sekali. Rasanya seperti menghadapi jurang maut. Kata Ji Ziyue. Ini adalah sesuatu yang baru dia ketahui baru-baru ini. Sakyamuni yang agung disebut Buddha di dunia lain, tetapi di sini, dia adalah seorang pengkhianat. Sungguh ironis. Pang Bo menggelengkan kepalanya. Yevan berpikir tentang agama Buddha di tanah kelahirannya. Meskipun dikatakan bahwa agama Buddha diciptakan oleh Sakyamuni, namun sudah ada penganut Buddha sebelum itu. Daripada mengatakan bahwa itu diciptakan, lebih baik mengatakan bahwa itu dikembangkan. Yevan secara bertahap membuat asosiasi yang berani. Bumi memiliki sejarah pemusnahan. Belum lagi Tiongkok kuno yang paling misterius, India kuno juga memiliki masa lalu yang luar biasa. Jika agama Buddha sudah ada sejak lama dan lahir sebelum Sakyamuni, apakah akan ada orang bijak Buddha yang datang ke dunia lain dengan bantuan pintu bintang yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno? Jika itu yang terjadi, ada terlalu banyak kemungkinan. Sebuah sudut dari banyak misteri akan terungkap. Dalam sekejap, Yevan teringat akan paramita, yang merupakan istilah yang luar biasa dalam agama Buddha. Apakah bumi benar-benar telah kehilangan sebagian dari catatannya? Apakah sebagian dari sejarah telah dimusnahkan? Mungkin bagian dari sejarah ini sangat panjang dan tidak sesederhana beberapa ribu tahun. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu bahwa orang-orang di dunia ini telah pergi ke bumi melalui jalur langit berbintang kuno dan mendirikan agama Buddha. Kemudian, Sakyamuni datang ke sini untuk menemukan asal-usulnya. Yevan memikirkan banyak hal. Jalur langit berbintang kuno itu tak berujung dan jauh. Itu jelas tidak dibangun oleh satu atau dua bintang kuno. Itu melibatkan banyak wilayah bintang. Kemana jalan kuno itu mengarah. Lihat, jejak yang dia tinggalkan sangat khusus. Mereka dibentuk oleh karakter aneh yang tidak bisa dilihat, kata Li Heis Hui. Yang lain berkumpul dan diam-diam terkejut. Karakter-karakter kecil itu sangat halus, dan sulit untuk melihatnya dengan jelas bahkan dengan mata dewa. Mereka terlalu kecil dan digabungkan untuk membentuk sosok manusia. Itu bahasa Sansekerta, kata Pangbo. Dia dan Yevan saling memandang dengan cemas. Ini adalah karakter India kuno, dan mereka tidak bisa mengenali satupun dari mereka. Tidak heran. Dia meninggalkan jejak di tebing suci, dan ada juga karakter Sansekerta di sini. Dia meninggalkannya untuk generasi selanjutnya, kata Yevan sambil berpikir. Terakhir kali, mereka terlalu ceroboh dan tidak melihat jejak di tebing suci. Sebenarnya ada banyak karakter kecil yang berkumpul bersama, dan ini seharusnya bisa dilihat oleh orang-orang dari India kuno. Apakah mereka berharap bahwa generasi selanjutnya akan mengikuti jejak mereka? Kemana mereka pergi sekarang? Yevan dan Pangbo berjongkok di sana dan saling menatap. Ini adalah karakter yang ditinggalkan oleh Tata Gata, dan kemungkinan besar berisi rahasia langit berbintang. Namun, mereka tidak dapat mengenali satupun dari mereka. Mengapa ini bahasa Sansekerta? Keduanya bertanya kepada langit tanpa bisa berkata-kata. 2.500 tahun yang lalu, Tiongkok kuno adalah tempat di mana ratusan aliran pemikiran bersaing untuk mendapatkan supremasi. Mereka semua sangat berbakat, dan masing-masing dari mereka terkenal sepanjang zaman. Mereka meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di langit sejarah. Hanya Laozi saja yang sebanding dengan Buddha. Sakyamuni adalah seorang dewa dengan kemampuan ilahi yang luar biasa dan kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa Laozi juga merupakan seseorang yang merupakan manusia dan dewa. Mereka dengan cepat berdiri dan dengan tidak sabar tiba di depan jejak lainnya. Orang tua yang mengendarai lembu hijau itu dengan santai menuju ke barat dengan sikap acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh. Seperti yang diharapkan, ada juga karakter-karakter kecil yang diukir bersama untuk membentuk gambar lembu hijau yang membawa orang suci. Ini juga merupakan penjelasan untuk generasi mendatang. Kedua orang kuno ini pasti tidak akan meninggalkan jejak secara acak. Kemungkinan besar mereka tahu bahwa akan ada generasi mendatang yang mencatat jalan yang telah mereka tempuh. Cepat, lihat apa yang tertulis. Pangbo mendesak. Dia tidak bisa mengerti satu katapun. Meskipun Yevan memiliki pengetahuan tentang teks kuno, dia juga mengerutkan kening saat ini. Sebagian kecil dari itu ditulis dalam naskah Belkauldron, dan sebagian lagi ditulis dalam naskah Tulang Peramal. Belum lagi dia, bahkan seorang pedang tua yang mahir dalam bidang ini tidak akan bisa membacanya kata demi kata. Bahkan di bumi, kedua bahasa ini belum sepenuhnya diuraikan. Barat keluar dari Hangupas. Dia hanya bisa memahami kalimat yang bersambung ini. Ada kata-kata lain yang dipisahkan, seperti Kaisar Agung, Jalan Kuno, Domain, Abadi, Bintang Kuno Ziwe, Bintang Utara, Del. Orang tua ini terlalu mengagumkan. Barat keluar dari Hangupas, dan saat dia berjalan, dia memasuki alam bintang. Pangbo tidak bisa berkata-kata. Ada sebuah catatan dalam sebuah buku kuno, Lao Zi melakukan perjalanan ke barat. Hakim Yi Si melihat energi ungu mengambang di celah, dan Lao Zi melewatinya dengan mengendarai lembu hijau. Terakhir kali Lao Zi muncul di Tiongkok Kuno adalah di Hangupas. Energi ungu datang dari arah timur, dan dia meninggalkan 5.000 kata Tao Te Ching. Yi Si mengingatnya, dan dia tidak pernah muncul di dunia ini lagi. Ye Fan juga menghela nafas. Di sisi lain langit berbintang, dia tidak pernah memikirkan Lao Zi. Dia hanya menganggapnya sebagai orang kuno dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi sekarang, dia harus mengakui bahwa dia adalah seorang kultifator yang telah memasuki langit berbintang dan tiba di sisi lain. Buddha dan Lao Zi hampir lahir di era yang sama, dan mereka berdua adalah orang-orang dari 2.500 tahun yang lalu. Apakah ini suatu kebetulan? 2.000 tahun yang lalu, umat Buddha di bumi lahir di era yang hampir sama, dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Apakah ini suatu kebetulan, atau ada semacam misteri? Memang ada agama Buddha di dunia ini, tetapi itu bukan agama Buddha-Buddha Gautama. Dapat dimengerti untuk menghormati Amitabha, dan ada juga pepatah di bumi. Namun, ada juga Taoisme di dunia ini, tetapi itu bukan Tao Lao Zi, dan sulit untuk melacak kembali ke asalnya. Siapa yang menciptakan Taoisme? Ye Fan tidak bisa tidak bertanya. Terlalu rumit. Para ahli Taoisme seperti burung bangau dan awan. Mereka meninggalkan ajaran mereka dan mewariskan seni rahasia mereka, tetapi mereka tidak bersatu seperti agama Buddha. Mereka sangat longgar, dan sulit untuk menemukan asalnya. Ji Hao Iwe menggelengkan kepalanya. Adapun Taoisme, sulit untuk mengatakan kapan itu diciptakan, belum lagi dunia ini, bahkan di sisi lain alam bintang. Jika seseorang berbicara tentang Taoisme, mereka harus berbicara tentang ajaran tetua huang, dan jika seseorang berbicara tentang tetua huang, mereka harus kembali ke masa lalu. Lao Zi adalah orang dari 2.500 tahun yang lalu, tetapi, huang, dalam tetua huang adalah orang dari 4.000 tahun yang lalu, atau bahkan 5.000 tahun yang lalu. Taoisme yang dinamai oleh generasi berikutnya, pada kenyataannya, dapat ditelusuri kembali tanpa batas. Dalam sungai sejarah yang panjang, sulit untuk menemukan ujungnya. Lao Zi tidak meninggalkan banyak jejak di dunia ini. Jika dia pergi menyusuri jalan berbintang kuno, kemana dia pergi? Pintu berbintang yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno mengarah ke tempat yang tak berujung dan tidak diketahui. Di mana ujungnya? Yevan tidak tahu, tapi setidaknya dia merasa bahwa dunia ini bukanlah akhir, dan masih ada bintang-bintang kuno di depan. Ada gambar di peti mati perunggu. Pada saat itu, dia dan Pangbo telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu adalah langit berbintang yang cerah, dan bumi dan biduk hanyalah salah satu sudutnya. Masih ada jalan yang lebih luas di depan. 2.500 tahun yang lalu, umat Buddha lahir, dan mereka sangat cemerlang. Itu adalah era yang sangat mulia. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Karena Laozi dan Buddha hampir seperti dewa, bagaimana mungkin tokoh-tokoh luar biasa di era yang sama itu biasa saja. Sayangnya, mereka seperti kembang api di akhir zaman. Sejak saat itu, para dewa berangsur-angsur memudar, dan kalaupun ada, mereka adalah buatan manusia. Di Tiongkok kuno, bintang Ziwei, 4 simbol, dan 28 domain bintang adalah peta langit yang luas. Haruskah mereka melewati jalan berbintang kuno yang dibuka oleh orang-orang kuno? Di manakah ujungnya? Ada orang-orang yang jauh lebih kuno daripada Laozi, serta 72 raja kuno yang sedang beribadah di Gunung Thai. Apakah mereka memasuki domain bintang satu langkah lebih awal dan pergi ke ujung langit berbintang? Orang-orang kuno hidup selama ratusan tahun di musim semi dan musim gugur, namun gerakan mereka tidak pernah goyah. Seberapa jauh ke era kuno yang disebutkan oleh Kaisar Kuning? Bagi orang modern, Kaisar Kuning adalah orang kuno dari 4 atau 5 ribu tahun yang lalu, dan dia sudah menjadi Kaisar Kuno. Periode seperti apa yang dimaksud dengan zaman kuno yang diratapi oleh Kaisar Kuning? Berapa banyak peristiwa masa lalu yang telah dimusnahkan di Tiongkok kuno? Sangat mungkin bahwa sejarah kuno yang sangat luas tertutup debu selama bertahun-tahun. Kapan hal itu bisa diungkap? Yevan melamun, dan pikirannya mengembara jauh dan luas. Di domain bintang yang luas ini, berapa banyak bintang kuno yang memiliki kehidupan? Apakah bintang-bintang yang disebutkan di Tiongkok kuno adalah semacam pencerahan, atau apakah mereka mewakili makna yang lebih penting? Bumi, Mars, Ziwei. Bintang kuno demi bintang kuno, dari mana asalnya, dan di mana akhirnya? Apa arti dari jalan kuno ini? Kemana arahnya? Tempat seperti apa itu? Sembilan naga yang menarik peti mati, apakah mereka mati dalam pertempuran dan kembali ke tanah air mereka, atau apakah mereka melakukan perjalanan tanpa tujuan? Di atas altar pengorbanan lima warna, sembilan naga melintasi langit yang gelap dan dingin. Asal-usulnya tidak diketahui, dan jalan di depan tidak diketahui. Siapa yang sedang dijemputnya? Apakah suatu hari nanti akan berlayar? N. Chapter 633 Mendaki ke Tanah Abadi Yevan bingung. Ada banyak bintang kuno di bidang bintang yang tak terbatas. Kemana jalan kuno itu mengarah? Dia dan Pangbo saling memandang dan memikirkan banyak hal. Bintang kuno ini jelas bukan akhir dari segalanya. Itu sangat mungkin menjadi, stasiun relay. Jika mereka ingin maju dan kembali ke rumah, satu-satunya cara adalah melampaui dan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu mereka bisa meninggalkan dunia ini. Jika tidak, itu akan seperti terperangkap dalam sangkar. Berapa banyak rahasia yang ada di alam semesta yang luas dan langit berbintang yang tak terbatas. Kemana perginya praktisi Prakinki setelah meninggalkan bumi? Sai, jangan terlalu banyak berpikir. Kami tidak berniat untuk ikut bersenang-senang dengan para orang bijak kuno itu. Kembali ke rumah adalah jalan yang benar. Pangbo menghela nafas. Sekarang, tidak ada gunanya bahkan jika mereka memiliki pemikiran seperti itu. Jika mereka ingin memasuki medan bintang, mereka setidaknya harus setara dengan para orang suci kuno. Jika tidak, mereka hanya bisa mengandalkan altar lima warna. Mungkin ada gerbang bintang lain dan bukan hanya altar di tanah kuno terlarang. Jika kita ingin pulang, kita perlu memahami dunia ini. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya. Ji Hao Iwe menggunakan seni ilahi ramalan untuk menghitung. Dia tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah melihat kedua segel itu. Ini adalah bakat khusus dari tubuh ilahi dan sangat berguna dalam pertempuran. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tempat ini dan berjalan ke depan. Kabut naik dari danau yang mengering. Itu tidak tampak jauh, tetapi sulit untuk didekati. Eh, ini sama sekali tidak sederhana. Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Kami sudah pernah ke sini sekali, tapi kami tidak bisa pergi. Kami secara khusus menyiapkan beberapa bahan yang dapat menembus pola formasi yang dibuat. Mari kita coba menerobosnya. Kata Li Heis Hui, Jiang Huai Ren, Wu Zong Tian, dan Liu Kou pun beraksi. Mereka mengambil beberapa batu bintang dan kayu naga yang layu untuk mengisi ruang di depan hutan batu dan melemparkannya ke danau. Kabut tetap bertahan dan tidak melemah sama sekali. Semakin mereka mendekat, kabut itu semakin tebal. Danau yang kering dan hanya terdapat genangan air, perlahan-lahan tertutup kabut, menutupi seluruh hutan batu. Ini tidak akan berhasil. Ini sama seperti yang terakhir kali. Kita tidak bisa melewatinya. Pangbo mengerutkan kening. Kabut itu sangat tebal dan dengan cepat menenggelamkan daerah itu. Itu membuat orang kehilangan arah. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tempat ini sangat aneh. Mereka menangkap seekor serigala dan mengejarnya ke dalam kabut. Serigala itu meleleh dalam sekejap dan lenyap ke udara. Bahkan daging dan tulangnya pun tidak tersisa. Itu sangat menakutkan. Mungkinkah itu benar-benar kolam transformasi abadi? Jantung Yevan berdegup kencang karena kegembiraan. Jika itu adalah kolam transformasi abadi, maka akan ada peluang besar. Itu sudah mengering, menjadi genangan air kecil. Jika ada harta karun abadi, mereka bisa dengan mudah menemukannya dan mendapatkannya. Sakyamuni, saya pernah ke sini sebelumnya. Mungkin ini benar-benar kolam surgawi Kinling, tempat kelahiran kaisar langit. Pangbo menggosok tangannya. Sejak zaman purba, siapa yang tahu berapa banyak benda ilahi yang telah tenggelam ke dalam kolam surgawi. Legenda mengatakan bahwa ada senjata kaisar yang rusak dan harta karun abadi. Ji Ziyue tahu banyak. Mata hitamnya bersinar dengan cahaya spiritual. Jangan bertindak gegabuh. Biarkan aku melihat lebih dekat. Ye Fan mundur dan mengamati gunung itu dari jauh. Hutan batu tumbuh lebat, dan tebing-tebing mengjulang tinggi ke langit. Ada sedikit vegetasi hijau di dekat danau kering, tetapi gunung-gunung di sekitarnya penuh dengan vitalitas. Tempat ini sangat tidak biasa. Mengapa saya merasa semakin familiar semakin saya melihatnya? Gumamnya. Tidak ada yang mengganggunya karena mereka semua tahu bahwa dia telah menerima warisan dari guru Tao Yuan. Dia bisa dianggap sebagai sosok yang berwibawa dalam mempelajari gunung dan sungai. Ini adalah tanah kenaikan abadi. Hati Ye Fan bergetar. Medan ini sangat mirip dengan yang tercatat dalam buku Sumber Surgawi. Itu adalah tempat yang misterius dan tak terduga. Yang lain terkejut. Dari namanya saja, mereka sudah tahu bahwa itu bukan tanah biasa. Tempat itu sangat mistis. Itu kemungkinan besar dekat dengan kolam transformasi abadi. Seperti namanya, ini adalah tanah yang langka dan menakjubkan. Itu terhubung ke tanah surgawi. Perjalanannya akan sulit dan berbahaya. Meskipun tercatat dalam buku Sumber Surgawi, tanah kenaikan abadi hanyalah sebuah legenda. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan guru Tao Yuan belum cukup beruntung untuk melihatnya. Mereka hanya bisa berspekulasi tentang medannya. Ada jalan seperti ini di Pegunungan Kinling. Tanpa ragu, itu mengarah ke kolam transformasi abadi. Yang disebut jalan kenaikan abadi pasti berasal dari sana. Apakah mudah untuk dilewati? Jiang Huai Ren bertanya dengan penuh harap. Sembilan kematian dan satu kehidupan. Itu setara dengan bergegas melalui cobaan kematian. Sangat sulit untuk dilewati. Kata Yevan. Tempat ini tidak kalah dengan berbagai tanah berbahaya di tanah terbuang timur. Ini. Mungkinkah kita hanya bisa menonton tanpa daya? Kolam transformasi abadi mungkin ada di depan. Sejak zaman kuno, siapa yang tahu berapa banyak harta abadi yang telah tenggelam di dalamnya? Kita bisa mencobanya. Sekarang setelah itu muncul dengan sendirinya, bahayanya harus dikurangi sampai yang terendah. Ada sedikit harapan. Tanah kenaikan abadi biasanya tidak terlihat. Itu tersembunyi dalam kehampaan sepanjang tahun. Hanya mereka yang mengembangkan mata surgawi yang bisa melihatnya, tapi itu masih sangat sulit. Itu hanya akan muncul di dunia fana setiap 10 ribu tahun dan mengambil bentuk. Hanya dengan begitu orang-orang di dunia dapat melihat beberapa jejaknya. Yevan akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa menemukan kolam transformasi abadi. Itu hanya muncul sekali setiap 10 ribu tahun. Itu terletak di kehampaan dan sama sekali bukan milik dunia fana. Itu adalah tanah abadi tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Seolah-olah turun dari dunia lain. Ini juga merupakan sebuah kesempatan. Jika tidak, dalam keadaan normal, bahkan jika dia menggunakan mata surgawi untuk menangkap jejaknya, dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Setiap kali itu muncul dengan sendirinya, itu akan melemah dan tidak akan terlalu menakutkan. Jika metode seseorang bagus, mereka akan bisa melewatinya. Jika kita menggunakan senjata suci kuno untuk membuka jalan, kita seharusnya bisa masuk. Kata Yevan. Selain itu, apakah tidak ada cara lain? Pangbo benar-benar tidak mau. Saudaraku, pergi dan laporkan ke kepala keluarga. Kami pasti akan bisa mengundang senjata suci keluar. Ji Ziyue mengedipkan matanya dan berkata, Bukankah kita sudah sepakat sejak dulu? Jika kita mendapatkan sesuatu dari tempat ini, kita akan membaginya dengan adil. Jika kita mengundang barang-barang lama dari keluargamu, kita juga akan mengundang kakek-kakek bandit itu. Kata Lee Heis Hui. Jika mereka benar-benar memperingatkan keluarga Ji, beberapa dari mereka pasti akan lari. Bahkan jika mereka mengundang kakek mereka, mereka harus membawa panci iblis penelan surga. Jangan terburu-buru, biarkan aku mencoba membuka jalan. Kata Yevan. Menurut catatan kitab asal usul, dia mengamati gunung dan sungai di sekitarnya dan merasakan denyutna di dunia di sini. Dia terus menyimpulkan dan mengukir banyak pola asal surga di tanah. Setelah sekian lama, Yevan berdiri dan berjalan menuju danau yang mengering selangkah demi selangkah. Genesis Heaven Rune Network secara otomatis muncul di bawah kakinya, berkedip seperti bidang bintang. Yezi, apakah kamu percaya diri? Jika kamu tidak bisa, maka jangan pergi. Pangbo mencoba mencegahnya, takut dia akan berada dalam bahaya. Kamu harus berhati-hati, jangan coba-coba menjadi berani. Ji Ziyue memperingatkan dengan lembut. Dia mengerutkan hidungnya yang cantik dan melambaikan tangannya yang seputih salju. Yezi kecil, kamu harus berhati-hati. Li Heis Hui dan yang lainnya juga mengingatkan. Tidak lama kemudian, suara Yevan datang dari kabut, menyuruh mereka masuk. Dia menilai bahwa jalan ini layak. Paling tidak, mereka bisa mundur. Pangbo, Ji Ziyue, dan yang lainnya memasuki kabut. Seolah-olah mereka berdiri di atas awan, mengamati sekeliling mereka. Kabut itu begitu tebal sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat satu sama lain. Hal itu sangat aneh dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Pola kebencian surga di bawah kaki Yevan berkedip-kedip. Itu rumit dan mendalam. Dia menjadi satu dengan denyutna di bumi dan memperoleh jalan dan rahasia yang ingin dia ketahui. Beberapa dari mereka mengikuti dari belakang, berjalan maju selangkah demi selangkah. Mereka gugup dan bersemangat. Bagaimanapun, mereka semakin dekat dengan kolam transformasi surgawi yang legendaris. Tempat kelahiran Azuretir. Potongan tembaga hijau juga terbenam di tempat ini. Mengenai apa lagi yang ada di sana, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Hal itu membuat mereka tak henti-hentinya menanti. Jangan menyimpang terlalu jauh dariku. Kamu harus berada dalam jarak 30 meter dariku. Jika tidak, bahkan jika kultifator mengambil jalan yang salah, dia akan berubah menjadi nanah dan darah. Yevan mengingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Apakah itu menakutkan? Jiang Huayren bergumam. Bahkan kultifator bisa berubah menjadi kram. Tidak, kita telah memasuki danau yang mengering. Mengapa tidak ada air sama sekali? Mengapa rasanya seperti kita menginjak gunung? Wu Zong Tian curiga. Yevan berkata, semua yang kita lihat sebagian besar adalah rekaan dan tidak nyata. Kecuali seseorang mengembangkan mata surga, akan sulit untuk melihatnya. Mereka dengan hati-hati mengikuti di belakang Yevan dan sepertinya mengikuti jejaknya. Setelah maju selama seperempat jam, mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh. Kabut menjadi semakin tebal. Tiba-tiba, mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi. Sepanjang perjalanan terlalu sunyi, dan ada aura yang aneh. Sial, ada satu orang lagi di antara kita. Pangbo ketakutan. Ketika kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar. Jelas ada delapan orang, tapi sekarang ada orang kesembilan yang mengikuti mereka. Kabut begitu tebal sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas meskipun mereka berdiri sangat dekat. Sesosok makhluk humanoid berdiri di antara mereka, dan mereka tidak tahu yang mana yang paling akhir. Hang! Ji Hao Iwe mendengus dingin. Untayan manik-manik darah melesat keluar dari jarinya. Itu seperti pelangi yang menerangi kabut dan menembus. Teriakan sedih seperti ratapan hantu jahat terdengar. Makhluk humanoid dalam kabut itu tertembak, dan terhuyung-huyung melarikan diri, lenyap dalam sekejap mata. Namun demikian, jeritan mengerikan itu masih bergema, membuat bulu kuduk berdiri. Itu seperti kutukan hantu jahat berusia seribu tahun, dingin dan berbisa. Makhluk itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari makhluk abadi lapisan pertama. Saudara Hao Iwe benar-benar menakut-nakuti dengan jentikan jarimu. Ye Fan terkejut. Darah ilahi dapat menghancurkan kejahatan, itu hanya mayat yang membusuk. Sebenarnya, darah suci di tubuhmu juga bisa digunakan, kamu bisa mengubahnya menjadi abu, kata Ji Hao Iwe. Ji Zi Iwe sangat tajam. Mata hitamnya yang besar berputar saat dia bergumam, mengapa saya merasa sepertinya kita tidak memasuki kolam abadi. Jika tidak, mengapa ada roh yang mati seperti itu? Tidak aneh memiliki ini dalam perjalanan ke tanah kenaikan abadi, Ye Fan menjelaskan. Satu jam kemudian, mereka keluar dari kabut. Di depan mereka, cahaya matahari terbenam tampak seperti darah, mewarnai langit menjadi merah. Pada saat yang sama, ada juga cahaya keemasan yang samar-samar. Tempat apa ini? Saat kami mengamati medan dari luar, kami tidak melihat pemandangan seperti itu sama sekali. Li He Shui mengerutkan kening. Ini adalah penampakan sebenarnya dari tempat ini. Semua yang kita lihat sebelumnya hanyalah ilusi, kata Ye Fan. Medan di sini sangat luar biasa. Gunung-gunungnya megah dan lembah-lembahnya sangat luas. Kidrakonik bertahan di sekitar pegunungan, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Bang! Tanah di depan mereka terbelah, dan sebuah peti mati kayu yang compang kemping muncul. Sebuah tangan besar yang ditutupi rambut merah terulur dan merangkak keluar. Tempat apa ini? Apakah ini benar-benar tempat kenaikan ke alam baka? Mengapa roh mati lain muncul? Ini hanya seperti tempat pemakaman. Jiang Huayren merasa merinding. Ini adalah mayat yang sangat besar. Di bawah matahari terbenam berwarna darah, itu terlihat sangat mengerikan. Matanya tidak bernyawa saat ia menutup matanya. Dengan jentikan jari Ye Fan, delapan atau sembilan butiran darah emas terbang dan mendarat di tubuhnya. Dengan suara cila, api emas menyala, membakarnya hingga melolong menyedihkan saat ia terbang. Setelah melaju beberapa saat, sebuah gunung yang sangat besar muncul di depan mereka. Di puncaknya terdapat genangan air yang berkilauan di bawah sinar matahari yang terbenam. Air itu mengalir dengan cahaya yang membuai. Kolam abadi, itu pasti kolam transformasi abadi. Yang lainnya sangat bersemangat. Ye, ada yang tidak beres. Lihat, ada tempat menakjubkan lainnya tidak jauh dari sini. Pangbo menunjuk ke sisi lain. Di sampingnya terdapat sebuah puncak besar, dan di atasnya terdapat sebuah gua kuno yang menampung dan memuntahkan ki yang dahsyat. Hal ini menggugah pikiran seseorang. Ada dua pohon pisang yang entah sudah berusia berapa puluh ribu tahun. Cahaya warna-warni hijau berkedip-kedip saat mereka tumbuh di kedua sisi gua kuno. Gua naga kuno pegunungan Kinling. Ye Fan terguncang. Guru Tau Yuan generasi ketiga mungkin terkubur di dalamnya. N. Chapter 634 Melintasi Langit. Kolam transformasi abadi dan gua naga kuno ada berdampingan, tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Ini mengejutkan semua orang. Dua tanah murni yang didambakan oleh orang-orang di dunia berada di tempat yang sama. Pantas saja mereka selalu muncul satu demi satu, ternyata mereka berdua berada di tanah kenaikan abadi. Ini hampir merupakan titik akupuntur Yin dan Yang yang legendaris. Belum lagi seseorang seperti Ye Fan yang mahir dalam teknik asal, bahkan yang lain pun bisa melihat bahwa ini adalah tanah suci Yin dan Yang yang alami. Kolam transformasi abadi berada di puncak gunung yang sangat besar. Kolam itu sangat luas, dan airnya bisa terlihat. Cahaya warna-warni mengalir dan melonjak keluar. Energi yang sangat deras, mengalir deras seperti api surgawi. Di sisi lain dari puncak besar, gua kuno di dasar gunung mengambil dan mengirimkan energi yang dahsyat. Meskipun itu ilahi, ada sejenis kekuatan sejati Yin yang mengalir. Naga besar kuno Kinling sedang bergerak. Yang lain terkejut. Puncak besar tempat gua naga itu tidak diam, tetapi bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Itu sangat istimewa. Kami menemukan kolam transformasi abadi begitu saja, dan kami bahkan melihat gua kuno nomor satu di Kinling. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mereka semua merasa bahwa ini agak tidak nyata. Ini adalah kesempatan abadi yang luar biasa yang membuat mereka merasa seperti tercekik. Pada saat ini, Yevan mengerutkan Kening. Meskipun mereka hanya berjarak sekitar selusinli, setiap langkah maju akan dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak mudah untuk mendekat. Sulit untuk menyeberangi parit surgawi, ini adalah jalan kematian yang sulit untuk dilalui. Dia dengan sungguh-sungguh mengingatkan semua orang untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan sama sekali tidak maju. Meskipun tanah kenaikan abadi telah melemah tanpa henti, bagian akhir dari perjalanan itu masih sangat menakutkan. Itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Itu dikenal sebagai menyeberangi parit surgawi. 100 li pencobaan kematian, 90 li kenaikan ke surga, dan 10 li menyeberangi parit surgawi. Bahkan orang-orang suci pun kesulitan untuk menyeberangi 10 li terakhir ini. Apakah seserius itu? Yang lain merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Setiap langkah maju sama dengan melintasi ujian kematian. Ini bahkan lebih serius daripada yang saya katakan. Menyeberangi parit surgawi juga bisa dikatakan mustahil untuk dilewati oleh mahluk abadi. Itu adalah salah satu medan paling menakutkan di bawah langit. Yevan berkata dengan suara rendah. Dia tidak menyangka 10 li terakhir akan begitu menentang surga. Sebenarnya tidak mungkin bagi mahluk abadi untuk menyeberang. Jenis medan ini belum pernah terlihat sejak zaman kuno, namun muncul di sini. Yevan berkata, sekarang, kita hanya bisa menunggu dengan sabar. Kolam transformasi surgawi dan gua kuno belum benar-benar turun ke dunia. Setelah menunggu beberapa hari lagi, immortals will not vary, kemungkinan besar akan melewatinya. Jalan kenaikan surgawi sepanjang 90 km adalah tempat yang berbahaya untuk memulai. Biasanya, tidak mungkin untuk melewatinya. Bahkan seorang pemimpin ilahi harus menanggung dendam jika dia datang ke sini. Itu bisa memenggal semua pahlawan dunia. Namun sekarang, hanya karena kolam transformasi abadi turun dengan sendirinya dan memanifestasikan dirinya di dunia, semua bahaya sangat melemah dan praktis dihilangkan. Itu sebabnya mereka bisa datang ke sini. 10 mil terakhir dari jurang penyeberangan surga tidak melemah. Bahkan jika seorang raja datang, dia akan mati jika dia mengambil satu langkah ke depan. Lebih dari 10 yaksa bersayap perak terbang melintas, mengeluarkan tangisan sedih sebelum menghilang ke Cakrawala. Di sisi lain, beberapa mayat tua menelan cahaya matahari terbenam. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Tempat ini benar-benar aneh. Meskipun itu tak tertandingi ilahi, mengapa ada begitu banyak roh yang mati? Di tanah, cahaya matahari terbenam mewarnai semuanya menjadi merah. Dari waktu ke waktu, makhluk humanoid akan muncul, tapi mereka jelas bukan manusia. Kebanyakan dari mereka tidak bernyawa. Ada banyak makam kuno di bawah pegunungan Kinling. Beberapa mayat kuno memiliki asal-usul yang mencengangkan. Beberapa di antaranya cerdas, jadi tidak aneh jika mereka datang ke sini. Sepertinya memang ada makhluk yang terkubur di Gua Naga Kuno. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun, siapa yang bisa menghadapinya? Tiba-tiba, ada keributan di Cakrawala. Yaksa bersayap perak, hantu terbang, dan yang lainnya mundur ketakutan seperti 10 ribu binatang yang melarikan diri. Ada yang tidak beres. Seolah-olah raja binatang telah muncul, dan semua binatang ketakutan. Sebuah suara keras datang dari Cakrawala. Seorang pria tua yang tinggi muncul. Rambutnya berwarna kuning terbakar seperti rumput liar, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Tingginya 2 meter, jauh lebih tinggi dari orang biasa. Tubuhnya agung, dan kekuatannya tak terbatas. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Tubuh fisik orang ini menakutkan. Seberapa berat itu? Mengapa ia bergerak seperti gunung? Saat dia mendekat, pria tua dengan rambut kuning dan mata seperti mutiara emas mendekat. Dia seperti gunung yang membuat orang sulit bernapas. Ini adalah kaisar super tua dari dinasti ilahi Jiuli. Yang lain tercengang. Ini adalah pakaian ilahi yang setingkat dengan senjata ilahi kekaisaran, tapi sudah membusuk. Sudah berapa lama berada di sini? Murid Wu Zong Tian menyusut. Setidaknya 40 ribu tahun. Jika tidak, pakaian Dewa Raja tidak akan sebusuk ini, kata Ji Hau Iwe. Yang lain takut, tetapi satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa mayat kuno ini sepertinya baru saja mendapatkan kecerdasan. Matanya masih kusam dan tidak terlalu hidup. Tubuh fisiknya kuat, tapi dia tidak memiliki banyak trik di lengan bajunya. Kita harus bisa menghadapinya. Ye Fan diam-diam senang. Jika mereka bertemu dengan biksu tua itu terakhir kali, mereka semua pasti sudah mati. Dia datang untuk kita. Dia datang untuk kita. Mata emas kaisar tua yang agung itu membawa lapisan aura kematian. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mengulurkan tangan besar untuk meraih kinmu. Ji Hau Iwe menjentikkan jarinya. Untaian manik-manik darah lima warna terbang keluar dan mengenai tubuh makhluk berambut merah itu. Ini adalah darah ilahi dari seorang raja, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan kejahatan. Namun, kekuatan darah dewa itu terlalu kuat. Ketika itu mengenai tubuh kaisar tua, itu hanya membuat suara dentuman. Itu tidak bisa menembus atau melukainya. Tidak bagus, orang ini sangat kuat ketika dia masih hidup. Dia memiliki tubuh seorang raja. Meskipun dia tidak mengembangkannya dengan sukses besar, darah dewa tidak berguna melawannya karena tubuhnya juga memilikinya. Ji Hau Iwe berkata dengan kaget. Apa? Semua orang terkejut. Ini sebenarnya adalah tubuh raja tua. Berita ini terlalu mengejutkan. Yang membuat orang bersuka cita adalah bahwa roh jahat ini baru saja mendapatkan kecerdasan belum lama ini. Ia hanya tahu bagaimana cara menelan esensi matahari dan bulan. Itu tidak memiliki metode yang menakutkan, hanya mayatnya yang kokoh. Bang, Wu Zong Tian, Li Heis Hui, dan yang lainnya mengambil tindakan. Semua jenis harta karun ajaib menyerang bersama, tetapi mereka tidak bisa mengguncang kaisar yang sangat tua ini. Mereka semua terlempar jauh. Tubuh seorang raja begitu kokoh. Orang-orang di tempat kejadian mengambil tindakan satu demi satu. Beberapa harta karun ajaib hancur, tapi tidak ada yang mampu melukai tubuh raja sedikitpun. Biarkan aku yang melakukannya. Pangbo berjalan ke depan dan mengeluarkan beberapa paku batu. Mereka segera menusuk mayat kuno itu. Darah sang raja belum kehilangan spiritualitasnya dan menyembur keluar. Bang, paku batu yang begitu kuat dan misterius. Ji Hao Iwe sangat tercengang. Paku batu ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu adalah paku pada peti mati yang terbuat dari pohon kuno pemahaman Dao. Ye Fan memberikannya kepada Pangbo, dan dia menganggapnya sebagai harta karun. Meskipun mereka hanya digunakan untuk memaku peti mati, mereka dimurnikan oleh keberadaan yang melampaui ketuhanan di hati 10 ribu ras kuno. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat kaisar surgawi abadi. Bahkan paku batu di peti matinya sangat menakutkan. Dalam setengah bulan berikutnya, Ye Fan mengelilingi kolam transformasi abadi dan Gua Naga secara detail. Dia tidak tahu berapa banyak rune asal surga yang telah dia gambar. Dia menggunakan seni genesisnya untuk menggambar rune asal surga yang padat di tanah yang berjarak 10 li. Jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit, tak terhitung banyaknya. Menurut perhitungan saya, tempat ini akan sepenuhnya muncul di dunia dalam selusin hari lagi. Para makhluk abadi akan dapat melewatinya. Bagus, kita akan mendapatkan panen besar dalam setengah bulan lagi. Kamu harus berhati-hati. Bahkan jika tempat ini muncul di dunia dengan sendirinya, hanya ada 8 jalan menuju 8 arah. Ye Fan dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Setelah berhari-hari menghitung, jantung Ye Fan berdebar-debar. 10 jalan li terakhir dipenuhi dengan bahaya yang tak tertandingi. Kaisar manapun akan berubah menjadi nanah dan darah jika mereka masuk. Kamu harus ingat ini. Dia menggambar di tanah dan menandai 8 jalan menuju kolam abadi dan gua naga. Dalam selusin hari berikutnya, Ye Fan menghabiskan seluruh energinya untuk meletakkan rune kebencian surga yang tak ada habisnya, termasuk medan di daerah ini. Ketika itu benar-benar muncul di dunia, pasti akan ada ahli lain yang datang. Kita hanya bisa selangkah lebih maju. Hanya ada 8 jalan yang harus dilalui, dan ada 8 jalan. Masing-masing dari mereka memutuskan untuk mengambil satu jalur. Mereka ingin menjadi yang pertama untuk bersaing dengan mereka yang datang kemudian. Seperti yang diharapkan, ada orang yang datang. Waktu berlalu dengan cepat, dan kabut di jalan kenaikan abadi sepanjang 90 km menghilang. Seseorang telah menemukan tempat ini, dan berita itu segera menyebar. Dua hari lagi berlalu, dan 10 li terakhir dari jurang alam berubah. Bahaya melemah, dan mereka bisa melewatinya. Jangan bertindak gegabuh. Tunggu setengah hari lagi. Ye Fan menghentikan mereka. Ayo pergi. Ye Fan memperkirakan bahwa sudah waktunya. Mereka berdelapan bergerak secara terpisah, masing-masing memilih jalan dan maju seolah-olah mereka terbang. Setiap langkah yang mereka ambil sangat teliti, dan tidak diketahui berapa kali mereka telah berlatih sebelumnya. Mereka sudah lama menghafal setiap tempat yang akan mereka tuju. 10 jalur li ini sangat istimewa. Sekarang hanya ada 8 jalur, tidak ada yang berani ceroboh, karena takut mengambil jalan yang salah. Di satu jalan, bulan kecil keluarga Ji berteriak. Ji Hao Iwe di daerah tetangga terkejut, dan kemudian dia menghela nafas panjang. Jadi pemimpin suci keluarga Ji telah datang, dan dia mengikuti langkah kaki saudara perempuannya. Mundur dengan cepat. Jangan masuk ke tempat ini, terlalu berbahaya. Pemimpin suci keluarga Ji berkata. Dia menunjuk ke dahi Ji Ziwe, dan sebuah peta muncul. Rubah tua ini pasti sudah lama berada di sini. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri di jalan lain. Pemimpin keluarga, bawa aku masuk. Ji Ziwe cemberut dan menjabat lengan pemimpin keluarga, tidak mau melepaskannya. Banyak orang akan mati di sini hari ini. Cepatlah pergi. Pemimpin suci keluarga Ji melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya keluar, mendarat dengan pijakan yang aman. Ji Ziwe mengerutkan hidungnya yang halus, berbalik, dan berlari. Setelah dia keluar, dia mengejar jalan yang dilalui Ye Fan dan mengikutinya. Di kejauhan, para master dari keluarga Jiang, klan Yao Guang, dan klan Angin semuanya muncul dengan banyak ahli. Di antara mereka, Ouyang Ye, yang sangat dekat dengan alam master asal bumi, juga ada di antara mereka. Di sisi lain, 100 sekte negara tengah, 4 dinasti abadi, dan berbagai master sekte semuanya muncul dengan beberapa naga yang mencari master bumi mengikuti mereka. Tidak ada kekurangan orang luar biasa di dunia ini. Setelah mereka membuat kesimpulan, mereka mengejar delapan jalan yang ditunjukkan Ye Fan, dan banyak ahli mengikuti. Swosh. Kasaya berkibar, dan sekelompok biksu tua muncul. Beberapa dari mereka memiliki lapisan cahaya Buddha di belakang kepala mereka, dan lingkaran cahaya ilahi menutupi tubuh mereka. Mereka meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Mereka memiliki ekspresi pahit di wajah mereka, dan jelas bahwa mereka adalah para ahli terkemuka. Di jalan menuju timur, seorang pemuda muncul di atas kereta perang kuno berwarna emas. Dia tampak agung, dan rambut hitamnya tergerai di bahunya. Wang Teng telah tiba. Bang, kereta perang emas itu melewati kepala Jiang Huai Ren, menyebabkan rambutnya menjadi acak-acakan. Dia hampir mengumpat dengan keras, tetapi melihat bahwa itu adalah tirk utara, dia hanya bisa menahannya untuk sementara. Sialan kau, Wang Teng, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah kaisar langit? Tunggu saja. Di atas kereta perang emas, Wang Chong berdiri di samping kakak laki-lakinya. Dia menoleh ke belakang dan mencibir dengan jijik. Saat kita masuk, jangan biarkan aku melihat kalian. Nyahlah sejauh yang kalian bisa. Anak nakal yang membuat masalah bagi kita di kota Kinpastiyevan. Kali ini, tubuh asli kakakku ada di sini. Biarkan dia mencuci lehernya dan menunggu untuk disembelih. N. Chapter 635 Pose Kaisar. Kereta perang emas bergemuruh ke depan. Ada bekas pedang dan lubang pedang di permukaannya. Itu seperti kereta kaisar kuno yang sedang bepergian. Ada kekuatan yang mengintimidasi di sekitarnya. Naga dan burung Phoenix bangkit bersama, teriakan mereka mengguncang sembilan langit saat cahaya membumbung tinggi ke langit. Jiang Huai Ren sangat marah. Kereta perang emas itu melaju kencang dan membuatnya berantakan. Kepalanya hampir hancur. Bahkan iblis kecil itu sama sekali tidak peduli padanya. Berdiri di atas kereta perang, dia menatapnya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sikap mendominasi. Aku akan menunggumu di dalam. Ini adalah kata-kata terakhir Wang Chong. Kereta perang emas itu terlalu cepat, menghilang dalam sekejap. Di kejauhan, di jalan lain, mata Ye Fan berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jalan bela diri mata surga. Wang Teng mengembangkan mata surga jalur bela diri. Itu bahkan lebih menakutkan daripada mata asal ilahi miliknya. Itu bisa melihat melalui semua kepalsuan dan melihat semuanya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa selama pertempuran, mata surgawi dapat menangkap semua celah. Itu yang paling menakutkan. Bahkan setelah mengembangkan mata surgawi, gerakan orang lain menjadi selambat siput di matanya, seolah-olah mereka diam. Orang itu sangat kuat, tapi kakak laki-laki saya mengatakan bahwa dia masih belum menjadi yang nomor satu di dunia. Bulan kecil keluarga Ji mengikuti. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Matanya cerdas, dan pipinya yang seperti batu giyok terlihat sangat menawan dan lembut. Seratus sekte telah tiba. Sejumlah besar ahli masuk. Guru bumi pencari naga memiliki wawasan yang unik. Jalan yang dia pilih bertepatan dengan delapan jalan bertahan hidup yang dipilih Yevan. Kaisar Tengah ada di sini. Di luar, ada keributan. Banyak orang mulai berdiskusi. Seorang pria dengan rambut acak-acakan berjalan sangat lambat seperti gunung. Dia mengikuti jalan bertahan hidup dan memasuki alam abadi selangkah demi selangkah. 9.000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi kaisar satu generasi. Sekarang, bahkan berbagai master sekte merasa khawatir ketika mereka melihatnya. Meskipun tubuhnya tidak lebih dari 20 tahun, kultifasinya ada di sana untuk meremehkan semua pahlawan. Ye kecil, bisakah kita masuk seperti ini? Akankah Wang Teng itu menemukan masalah denganmu? Ji Ziyue bergumam. Tidak apa-apa. Tempat ini tidak akan membiarkan saudara-saudara berperilaku buruk. Yevan tidak keberatan. Putra suci Al-Kait juga ada di sini. Bulan kecil keluarga Ji menunjuk ke sisi lain dan berkata dengan lembut, kakakku berkata bahwa orang suci Al-Kait jauh lebih kuat dari yang dibayangkan orang. Selain itu, Yao Xi juga mengikuti. Dia mengenakan gaun panjang yang menjuntai di tanah. Dia anggun dan cantik, seolah-olah dia adalah peri dari istana bulan. Jantung Yevan berdegup kencang, dan dia berkata, sepertinya anak suci Yao Guang bisa mengambil alih sendiri. Jika tidak, tuan suci Yao Guang tidak akan berani membawanya ke tempat ini. Orang-orang dari empat dinasti ilahi besar yang abadi juga masuk. Ada beberapa pangeran yang sangat menarik perhatian, berjalan dengan langkah megah, mengikuti di belakang ayah mereka. Setelah para biksu gurun barat masuk, para ahli dari Pegunungan Selatan juga tiba. Tidak hanya ada raja pertempuran manusia, ada juga beberapa raja iblis besar. Ada banyak iblis besar dari Pegunungan Selatan. Pasti akan ada pertempuran sengit. Hampir semua orang dari lima wilayah telah datang. Tempat kelahiran Azure Tirk memang bukan masalah kecil. Kali ini, banyak orang yang tertarik. Itu diramalkan oleh Master Gadli Diviner. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak orang yang datang. Ji Ziyue mengungkapkan rahasia ini. Itu Master Gadli Diviner lagi. Dari mana dia datang? Ye Fan Curiga. Dua tahun lalu, murid Master Gadli Diviner telah membantu Sekte Yin yang menghitung posisinya. Jika dia tidak menggenggam cambuk pemukul dewa, dia mungkin akan dikejar. Pada saat ini, mereka memasuki wilayah tengah tanah abadi. Mereka berada di ruang terbuka antara kolam transformasi abadi dan gua. Ada banyak orang yang datang. Namun, tidak ada yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir karena tempat ini akan semakin berbahaya semakin dekat mereka. Mereka semua menunggu Master Bumi pencari naga dan kelompok Ouyang Ye dari tanah terlantar timur untuk mengambil kesimpulan. Tiba di sini, Ye Fan sangat santai. Dia telah mempelajari tempat ini selama lebih dari sebulan dan memahaminya lebih baik daripada Master Bumi pencari naga dan eksentrik lainnya. Kalian benar-benar berani masuk. Jika kalian jatuh ke dalam gua naga dan mati dengan cara yang kejam, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Wang Chong melirik Jiang Huai Ren, Wu Zhong Tian, dan Pang Bo dan mencibir. Mereka tidak berdiri bersama tetapi ke arah yang berbeda. Namun, mereka berhenti pada saat ini dan tidak terburu-buru masuk ke gua naga atau kolam surgawi. Itu karena Ye Fan menyadari ada yang tidak beres dan menyuruh mereka untuk tidak bertindak gegabuh. Bajingan kecil ini terlalu sombong. Aku benar-benar ingin memberinya dua tamparan, umpat Li Hei Sui. Mereka perlahan-lahan berkumpul bersama. Sial, aku menunggu fisik bijak Ye kecil mencapai tahap kesuksesan besar. Di masa depan, aku akan menamparkan mereka sampai mati. Anak nakal berusia 11 tahun ini benar-benar pantas dicekik sampai mati. Rambut Jiang Huai Ren acak-acakan. Apa? Kalian masih belum yakin? Wang Chong mencibir. Dia sombong saat dia berdiri di atas kereta emas dan menatap mereka. Pada saat ini, Wang Teng tidak berada di depan. Dia sebenarnya berdiri berdampingan dengan para master sekte itu dan membicarakan sesuatu. Dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Untuk apa kamu sombong? Jika kakakmu tidak ada di sini, banyak orang yang berani membunuhmu dengan satu jari, seseorang mentransmisikan suaranya ke kiri dan kanan. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Pang Bo tahu bahwa keadaan sedang tidak baik. Seseorang mengipasi api dan menyalahkan mereka, ingin mereka berkelahi. Siapa itu? Wang Chong tidak besar, tapi permusuhannya sangat kuat. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap Jiang Huai Ren dan yang lainnya. Boom! Tiba-tiba, tabrakan yang mengguncang dunia datang dari kejauhan. Kedua ahli puncak itu benar-benar bergerak, dan riaknya membuat banyak orang terbang. Banyak orang jatuh ke area berbahaya dan segera berubah menjadi nanah dan darah oleh jurang alami. Mereka tidak ada lagi, dan bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Kaisar Utara Teng dan Kaisar Tengah bergerak. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua akan berkonflik di tempat ini. Satu serangan menyebabkan banyak ekspresi Master Sekte berubah. Mengapa mereka berdua bertengkar? Semua orang sangat terkejut, terutama mereka yang memiliki pemahaman tentang kediaman prajurit unik. Mereka bahkan lebih tercengang. Selama dua tahun ini, Kaisar Utara selalu mengasingkan diri. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mengembangkan semacam teknik aneh dan tidak pernah berkonflik dengan Kaisar Tengah. Namun, semua orang tahu bahwa pertempuran antara keduanya tidak bisa dihindari. Kaisar Utara menahan diri dan tidak ingin bertarung dengan Siang Yufei, yang namanya telah mengguncang dunia 9.000 tahun yang lalu. Baru saja, Kaisar Utara naik dan mengatakan sesuatu, tetapi Kaisar Tengah menolak. Aku tidak tahu mengapa mereka berdua tiba-tiba menyerang. Tidak jauh dari sana, seorang tokoh tingkat Master Sekte berkata. Dia hanya melihat intinya dan tidak tahu mengapa kedua karakter level Naga dan Phoenix itu bertarung. Di dunia ini, Naga dan burung Phoenix berteriak. Tubuh Wang Teng diselimuti oleh cahaya ilahi. Cahaya itu melonjak dan menenggelamkan area ini. Tidak ada satu orang pun yang hadir yang tidak mengubah ekspresi mereka, terutama para Master Sekte yang berbeda. Mereka adalah penguasa dunia saat ini, dan kekuatan serta kehebatan pertempuran mereka meluap. Pada saat ini, ada tekanan kuat di hati mereka. Rambut hitam Kaisar Tengah tersebar di belakangnya, dan dia heroik dan mengesankan. Setiap tinju dan gerakannya sangat hebat. Tidak ada cahaya ilahi yang membumbung tinggi ke langit, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Setiap kali mereka berdua bertukar pukulan, gangguan besar akan terjadi di segala arah. Banyak orang bahkan tidak bisa berdiri diam dan terlempar tinggi ke langit. Bahkan setengah langkah tokoh-tokoh besar hanya bisa mundur. Jika bukan karena tempat ini istimewa dan abadi, pegunungan yang tak berujung itu pasti sudah lama berubah menjadi debu. Kekuatan mereka sangat kuat tak tertandingi, dan satu ujung jari mereka bisa menghancurkan gunung. Bantalan Kaisar Surgawi, kekuatan Kaisar Suci. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Keduanya terlalu kuat, jarang terlihat sejak zaman kuno. Mereka memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda, menekan tokoh-tokoh tingkat master sekte generasi yang lebih tua. Setiap kali Wang Teng menyerang, Naga Sejati, Divine Phoenix, Harimau Putih, dan Kura-Kura Hitam akan muncul. Cahaya ilahi melonjak dan beresonansi dengan sembilan langit. Langit pun diselimuti oleh kecemerlangan. Sembilan Naga Sejati, Sembilan Divine Phoenix, Sembilan Harimau Putih, dan Sembilan Kura-Kura Hitam menjaga empat penjuru, membentuk empat divisi langit dan bumi. Cahaya keemasan melonjak, mengelilinginya di tengah. Seolah-olah seorang Kaisar Surgawi telah turun ke dunia manusia. Kaisar Tengah juga luar biasa, seolah-olah Kaisar Suci Kuno telah bangkit kembali. Dia sangat bermartabat, dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat mengesankan. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah netral dan tenang, tetapi mengandung kekuatan untuk memurnikan langit dan bumi. Tidak ada kecemerlangan di sekelilingnya, tetapi seolah-olah dia menggerakkan bintang-bintang di langit. Dia mengeluarkan perasaan yang tak terkalahkan, seolah-olah seorang Kaisar manusia yang agung telah melintasi zaman yang tak ada habisnya untuk tiba. Kakak saya pasti akan menang. Dia bukan hanya nomor satu di generasi muda. Wang Chong mengepalkan tinjunya. Pada kenyataannya, semua master sekte merasa pusing. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menang melawan Wang Teng? Sejak zaman kuno, berapa banyak orang seusianya yang memiliki prestasi seperti itu? Jiang Huai Ren sangat tidak senang. Baru saja, kepalanya hampir saja dihancurkan oleh kereta perang emas. Bahkan jepit rambut kayunya telah jatuh, dan rambutnya berantakan. Dia dengan dingin berkata, saya harap Kaisar Tengah dapat membacoknya sampai mati. Anak nakal, kamu terlalu sombong. Wu Zong Tian dan yang lainnya meletus. Mereka semua adalah keturunan bandit besar, dan mereka selalu melakukan apa yang mereka inginkan. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti ini? Apakah kalian semua sedang merayu kematian? Aku akan membantu kalian. Wang Chong melompat dari kereta perang emas dan maju ke depan. Di belakangnya ada dua makhluk kuno. Yang satu ditutupi sisik emas, dan yang lainnya sepertinya ditempa dari perak. Meskipun Jiang Huai Ren, Wu Zong Tian, dan Li Hei Sui marah, mereka harus mengakui bahwa Wang Chong sangat kuat. Dia layak menjadi adik laki-laki Wang Teng. Dia bahkan belum berusia 12 tahun, tapi dia sudah menjadi ahli dalam transformasi naga ke-8, monster termuda dari kediaman prajurit unik. Dasar bandi terkutuk, ku dengar kau berteman lama dengan Ye Fan. Aku sudah lama ingin menjagamu. Wang Chong mencibir. Dengan dua eksistensi kuno yang mengikutinya, dia sama sekali tidak takut menderita. Pangbo berjalan mendekat dan mencibir, anak nakal, apa kamu pikir kamu telah berubah menjadi kakakmu? Kamu masih tidak punya hak untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Aku tidak punya hak. Sebentar lagi, aku akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku dan melemparkan kalian ke dalam gua naga untuk memberi makan monster humanoid berbulu merah itu. Wang Chong tidak terlalu besar, tapi kata-katanya sangat agresif. Berdiri di atas batu, dia menatap mereka dan berkata, orang yang saya temui di kota Kin adalah Ye Zutian, bukan. Suruh dia keluar dari sini. Kali ini, aku akan menghancurkannya sampai mati. Dia menunjukkan kepada dua eksistensi kuno bahwa mereka harus bersiap untuk berperang, dan kemudian dia mengamati sekeliling, berharap menemukan Ye Fan. Di kejauhan, pertempuran Wang Teng dengan Kaisar Pusat telah menarik perhatian sebagian besar orang, tetapi ada juga beberapa orang yang memperhatikan aktivitas aneh di sini. Kamu tidak terlalu besar, tapi nadamu cukup besar. Sombong sampai ke langit. Sebuah suara terdengar, dan kemudian kehampaan itu bergetar. Satu kaki lebih dari satu zang panjangnya, diselimuti cahaya keemasan, menginjak turun dari langit. Bang! Debu mengepul ke langit, dan bumi berguncang. Wang Chong berteriak, tapi dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan diinjak-injak oleh kaki emas itu. Ye Fan mencibir. Dia hanya menggunakan kemampuan ilahi magis, berdiri di sana seperti dewa perang emas. Sosoknya tinggi dan lurus, setinggi sepuluh zang. Semua orang terkejut. Wang Teng tidak jauh dari situ, tapi sekarang, seseorang berani bertindak seperti ini, menginjak-injak adik laki-lakinya ke tanah. Ye Fan. Wang Chong berteriak. Itu monster dari padang gurun timur yang menghilang selama lebih dari dua tahun, Ye Fan. Banyak orang terkejut. Orang suci Yao Guang, Yao Si, pangeran Siya Agung, orang suci Danau Giok, wanita cantik nomor dua di dataran tengah, roh putri bulan, dan banyak orang lain dari generasi yang lebih muda juga menengok. Banyak master sekte juga terkejut. The North Turk ada di dekatnya, tapi Ye Fan berani melakukan ini. Itu diluar dugaan semua orang. dan